Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK Aceh menggalakkan gampung siaga COVID-19 untuk mengampanyakan agar masyarakat terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kampanye tersebut dianggap selaras untuk mencegah penyebaran virus corona sekaligus menanggulangi terjadinya stunting. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diah RT Idawati, dalam workshop online pencegahan stunting yang digelar UNICEF Aceh di Meligo Gubernur Aceh selasa 12 Mei 2020. Selain Tim Penggerak PKK Aceh, workshop itu juga diisi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Pakar Stunting Aceh, dan Tim Pendamping Desa. Dia mengatakan saat ini setidaknya ada 5.000 gampung siaga COVID-19 yang sudah terbentuk di Aceh. Ia ingin agar Tim Gampung Siaga itu nantinya juga dapat menggerakkan program penanganan stunting yang sudah berjalan, seperti mengaktifkan Rumah Gizi Gampung dan Pos Yandu. Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan PKK Aceh setahun terakhir untuk menanggulangi terjadinya stunting di Aceh. Di antaranya, kata dia, melancing Rumah Gizi Gampung di 18 kabupaten kota, mensosialisasikan penjagaan dan penanganan stunting serta membangun kerjasama dengan lintas sektor. Dia berujar, PKK Aceh memiliki ratusan ribu kader yang tersebar sampai di tingkat gampung. Mereka berperan untuk mewujudkan dan mendukung langkah penanganan dan penjagaan stunting di Aceh. Senada dengan dia, Kepala UNICEF Aceh Andiyogatama mengatakan, isu stunting seperti tampak terabaikan semenjak perebaknya virus corona. Padahal, angka stunting masih relatif tinggi, baik secara nasional maupun Aceh secara khusus. Ia berharap, semua pihak dapat berperan untuk memaksimalkan pelayanan Pos Yandu dan Rumah Gizi Gampung di Aceh, guna menyukseskan program penanganan dan penjagaan stunting di bumi serambi Mekah. Terima kasih.